Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini kita update saham BRI ya yang beberapa hari ini tertekan ya teman-teman ya ini berkaitan dengan laporan keuangannya apakah saham BRI ini memang mau turun jauh ataukah koreksi wajar ya nanti kita coba berdaya teman-teman terus kira-kira kalau turun targetnya berapa tapi kalau naik bisa sampai berapa ya Nah saham BRI ini memang dalam waktu satu bulan ini udah naik lumayan teman-temannya dari dari tanggal 28 Agustus ya dua lapi sekarang tuh berapa sekarang 28 Agustus 28 Juli ya sekitar akhir Juli ya dari akhir Juli sampai sekarang itu udah naik hampir 1000 poin ya ini prestasi yang luar biasa nih kalau tiga bulan unanya cukup tinggi nih ya terendah di 4100 6 bulan masih turun jadi masih jauh ya harga tertingginya 6400 ya satu tahun ya ini hampir sama ya satu tahun yang yang lalu jadi kalau BRI naik nih seharusnya dibawa ke sekitar 5600 jadi kan masih ada potensi 400an lah poin eh agar gak terlalu turun jauh ya cuman karena kinerjanya agak turun nanti kita coba lihat ya teman-teman kalau tiga tahun ini masih naik 5 tahun naik analitiknya kita lihat nih nih kurang yang bagus analitiknya 6 bulan year to day satu tahun ini masih minus tiga tahun lima tahun naik nah ini kita lihat nih laporannya ya memang triwulan 2 itu turun dari triwulan pertama teman-teman triwulan pertama itu 105 IPS nya triwulan 2 ini 91 cuma kalau dibandingkan dengan tahun lalu triwulan yang kedua itu turunnya cuma satu poin ya coba bandingkan dengan apa ya coba yang sudah saya laporannya coba BNI ada enggak ya BNI ini naik BNI naik BMRI coba BMRI naik BCA BCA naik ya memang BR ini turun sendiri ya walaupun turunnya kecil ya turunnya cuman satu poinnya jadi kalau secara BBV ini 2,5 PRnya 13 masih lumayan lah ya kalau dibandingkan dengan BMRI dan BMRI yang bersama BNI masih murah BNI BCA lho tinggi paling tinggi BCA ya jadi BR ini ya lumayan lah transaksinya berapa nih turnovernya nih 1,4 triliun ya dalam satu hari wuhh hehehe seru banget ya teman-teman ya nah ini menarik nih teman-teman di pembukaan langsung turun di lima ribu dua puluh lima ya tapi jam sepuluh itu langsung mantul balik lagi ke lima ribu seratus lima puluh sampai akhirnya penutupan masih di lima ribu seratus lima puluh jadi ini membuktikan sebenarnya sampai RI ini masih ditunggu investor di harga bawah ya jadi ada yang pengen masuk ya di situ ya nah ini seminggu ini dia masih berkutar di sekitar 5100 ya kalau turun di lima ribu dua lima balik lagi di situ ini kita lihat secara teknikal coba RI teknikal ya stokastik turun ya teman-teman jadi memang dia naiknya udah cukup tinggi teman-teman ya nah naik tinggi ini dari empat ribu lima ratusan sampai lima ribu tiga ratusnya hampir seribu poin naik kemudian koreksi nah hari ini turun cuman eh turunnya nggak terlalu dalam ya ini kalau mantul bisa sampai lima ribu empat ratusan mungkin ya atau dibawa turun dulu di sekitar lima ribu ya teman-teman tapi hari ini lima ribu sudah tersentuh ya lima ribu dua lima ya terendah ya lima ribu dua lima ya kemungkinan dia akan mantul balik coba kita cek MACD MACD masih bagus walaupun mulai agak landai ya silator masih bagus ya coba teknikal dia tembus MA5 ya di 5165 jadi cenderung sell jadi bisa ditunggu di sekitar lima ribu barangkali nanti dikasih support kuatnya di empat ribu lapan ratus ya masih di bisa pikir mungkin masih dipertahankan di sekitar lima ribu nih atau BRI ini foreign ya ini foreign mulai jualan ini ya jadi dua hari ini foreign jualan ya udah hampir lapan sembilan ratus ribu lot lumayan besar ya nah sebelumnya foreign masuk banyak banget nih nanti foreign masih pegang banyak ya teman-teman tiga juta empat juta lima juta ya foreign tuh masih pegang lima juta baru dijual gak nyambat sejuta ya masih empat juta lot wih masih banyak ini ya coba cek rekomendasi targetnya di lima ribu lima ratus sampai enam ribu ya progress summary yang banyak yang masuk yu ya kemudian kz pb nah saham BRI ini termasuk salah satu sektor perbankan yang cukup bagus ya teman-teman kalau kita hold ya walaupun memang dibandingkan saham perbankan yang lain BRI kinerjanya kurang bagus di triwulan kedua ya kalau misalnya nanti triwulan ketiga dan triwulan keempat bisa naik ya labanya ini saham BRI sangat potensial ya kalau dia balik ke 6400 itu udah jualnya seribu poin bahkan kalau teman-teman masuk di 4000 aja ini udah hampir 30 eh 25% ya kita cek terendah itu 2002 berapa ini 2022 bulan Juli ini di 3900 ini sempat di 2100 ini tahun 2020 ya ini apa pas covid ya tapi dia baliknya cepat nih ini masih ada potensi naik terus dividennya juga lumayan besar ya teman-teman ya PR ini dividennya nih di bulan Maret ya ini kemungkinan dia akan mantul nanti mendekati bulan-bulan ini ya coba kita cek historisnya biasanya turun itu di bulan apa nih Maret 2000 nah ini coba cek 2023 September ya dia mulai turun turun sampai Oktober ya habis itu naik kemudian 2022 coba di cek 2022 2022 ini Agustus sampai September ini masih naik ya bahkan Oktober masih bisa bertahan baru Oktober akhir baru turun ya sampai 4000 ya turunnya lumayan ya jadi kalau mau hold saham BRI gak masalah teman-teman ya targetnya terserah kalau target 5500 itu udah lumayan lah ya tapi kalau teman-teman udah cuan banyak ya monggo aja kalau silahkan mau di take profit dulu nanti mau masuk lagi mendekati kalau pas harganya terkoreksi dalam itu gak masalah cuman sekarang kan BRI sedang tertekan oleh laporan keuangannya itu ya mudah-mudahan kinerjanya di 2 di triwulan berikutnya ini bagus ya ok itu dulu teman-teman untuk review sama BRI ya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh